Intro Hana Lian ngebetare putran jaya ring basuki Uduuuh Sang ngaji wali Praiyat nasir ngemit Praja mandala Baketia ring sang sariwode Ring ngegar kramu Yan hanung wang ring upen ngegar kramu Kena cukilan daki Gering dan Wenang asin nambet Rahjat mekena asap Drawan ngeadewaduuh Menjalankan disama gunung agung Ditengah pandemi covid-19 Dengan protokol kesehatan yang tetat Dalam melasti Turun Kabeh Pura Besakih Bersama saya Cerita pekan selobi Omnivora Tentu Hanya di selobi Omnivora Channel Pemirsa Upacara melasti Serangkaian dengan Karya Turun Kabeh Di Pura Penataran Agung Besakih Dilaksanakan sesuai dengan Surat Eteran Bersama Parisada Hindu Dharma Provinsi Bali Dan Majelis Desa Adat Bali Yang telah disetujui dan diketahui oleh Gubernur Bali Bapak Wayan Koster Dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat Dan pesertai yang terbatas Dimana Diikuti oleh Panitia Karya saja Dikelar pada hari ini Upacara melasti Yakni Dibencingah dari Basukian Pura Besakih Upacara melasti pada kesempatan kali ini disepakati dengan cara ngubeng Mengingat pandemi COVID-19 masih belum stabil di Bali Sehingga dikhawatirkan akan membuat lonjakan transmisi lokal yang beda Memang di tengah pandemi COVID-19 seharusnya upacara ditunda Tetapi Bisama Gunung Agung juga harus dijalankan Mengingatkan kita Warih-warih dari ide betarih yang pasupati yang ada di Bali Agar tetap menjaga Banten sebagai upacara yatnya Dan tetap menjaga upacara di Besakih Untuk Bali yang aman dan dilindungi saat dijaga oleh para dewata Adapun isi daripada Bisama tersebut adalah Anak Lian ngebetaril puteran jaya ring Basuki Uduh Sang ngaji bali Perayat nasir ngemit perajaman dalam Baketia ring sang sarwadewa Ring negara keramu Yan hanung wang ring apa negara keramu Karena cukilan daki Gering Dan wenang asin nambet rahjat Makan nasa puterawan ngeade waduh Aku Batara puteran jaya di Besakih Yang menjaga bumi Bali Yang menjaga jagat Bali Kalau berbakti kepadaku Masalah-masalah kenegaraan akan tuntas Berbaktilah kepadaku Kalau negara Kena kekotoran seperti gerubuk Sakit Kena susah Atau kena masalah-masalah seperti itu Berarti Manusia kurang bakti kepadaku Betara puteran jaya Aku betara puteran jaya Juga ada di desa pekeraman Siapapun pemimpin Bali Yang tidak mendengarkan arah-arahku Betara puteran jaya Akan kembali ke Mahameru di Jawa Kemudian Jagat Bali akan merana Baik manusia yang tidak salah Apalagi yang salah Semua akan kena akibatnya Ini semua sudah ada Di dalam Widi Sastra Muahyan siruh Punggawa ratu ring Bali Raja Yang siruh Norengawi Pada daur ragung Ring penguluning Jagat ring bak sukih Nga limang tahun Panjewali kerama Was tu gumini Rekaliatan pegatidapku Anau turiping Manusia Angadagak Ngering tatumpur Sasabberane Tekan ning adipan nil Majeng ilan ring Kadang tunggalan nil Mesatru satru Lawan kadang nil Yadian hanu Mengaracandeng aku Ten mantuk aku Maring ngebasuki Siapapun pemimpin Atau wakil-wakil Bali Yang mau Membuat upacara tawur agung Bebantenan Mejaru di besakih Setiap lima tahun sekali Atau manjewali kerama Di bumi Bali Maka aku Betara putran jaya Tidak akan pernah berhenti Menjaga kehidupan manusia Dari sakit Hidup merana Dan bencana Menjaga bumi Bali ini Dari musuh-musuh manusia Segala bencana Atau musibah Aku Betara putran jaya Yang berwenang Menjaga bumi Bali Dan tidak akan pergi Meninggalkan Bali Tetapi manakala semua upacara Iatnya Tawur agung Serta bebantenan Tidak dilaksanakan lagi di Bali Aku Betara putran jaya Gunung Agung Akan kembali Kemahameru Tidak akan mau lagi Disungsung oleh manusia Maka Semua manusia di Bali Akan dimakan Sangkale Katung Demikianlah Isi Bisama Gunung Agung Yang menjadi Kepercayaan Masyarakat Bali Turun-temurun Hingga kini Masih dipercaya Dan lestari Alam Bali Sudah ada Widisastra Yang harus dipenuhi Salah satunya Yaitu adanya Persembahan-persembahan Diatnya Dengan Banten Tujuannya tak lain Adalah Untuk menjaga Keseimbangan Alam Niskala Itu sendiri Kalau Alam Niskala Sudah seimbang Maka pencapaian Sepitual yang tertinggi Pun Mendapat restu Maka dari itu Salah satu Kesadaran yang harus Dipupuk Oleh setiap individu Terutama umat Hindu Dharma Di Bali Adalah Menjaga Dan melaksanakan Bisama Ide Betara Gunung Agung Boleh saja Dunia modern Tetapi perilaku Spiritual di Bali Tetap diatur Oleh Bisama Ide Betara Gunung Agung Kalau ditinggalkan Hancurlah Bumi Bali ini Di Bali Kepercayaan Kepercayaan Atau ajaran Adalah berasaskan Sastra Yang digubah Atau disempurnakan Dari kitab Weda Dan kitab Sutra Ajaran-ajaran Yang digubah Oleh para Empu kita Sangat Sakti Menjadi Siwa Buddha Serta sudah Terbukti Di Bali Beliau Beliau Banyak Yang menjadi Moksa Bukankah Moksa ini Yang dikejar Dalam melakukan Olah Spiritual Dan merupakan Bagian tertinggi Dari Mempercayai Pancasrada Itu sendiri Mempercayai Pancasrada Lima dasar Keyakinan Umat Hindu Yakni Berahman Keyakinan Terhadap Adanya Buana Agung Percaya Terhadap Atman Keyakinan Terhadap Buana Alit Percaya Dengan Karma Pala Keyakinan Pada Hukum Sebab Akibat Percaya Kepada Samsara Keyakinan Pada Kelahiran Kembali Atau Rinkarnasi Serta Percaya Kepada Moksa Keyakinan Akan Bersatunya Atman Dengan Brahman Itu Sendiri Dengan Pancasrada Sebagai Dasar Umat Hindu Dharma Di Bali Tetap Diharapkan Untuk Mengutamakan Yadnya Atau Serada Bakti Melalui Yantra Ubekara Bantan Yang Dihaturkan Serta Dipersembahkan Kepada Ide Betara Betara Sesunan Sesuai Dengan Bisama Gunung Agong Dalam Lontar Sundarigama Dan Sang Yang Ajiswa Mandala Disebutkan Upekara Yadnya Dalam Bentuk Upekara Yadnya Melasti Yang Diadakan Oleh Panitia Karya Di Pura Besak Saat Ini Merupakan Proses Peningkatan Serada Dan Bakti Kepada Para Dewata Dan Manifestasi Tuhan Yang Bertujuan Untuk Menghilangkan Mala Ataupun Penderitaan Dalam Bahasa Kitabnya Yang Tertulis Dengan Bahasa Jawa Kuno Menyebutkan Yang Artinya Upacara Melasti Hendaknya Didahului Dengan Memuja Tuhan Dengan Segala Manifestasinya Dalam Perjalanan Melasti Tujuannya Agar Dapat Mengikuti Tuntunan Para Dewa Sebagai Manifestasi Tuhan Saya Jerota Pekan Selobi Omnifora Dari Pura Besakih Karangasem Bali Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Amin Sampai Kamamo